Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat ya Pagi ini kita berada di Pasar Induk Godian Seperti ini wajah baru Pasar Godian ya Ini berlantai dua loh teman-teman Dan di depan ada tulisan selamat datang Bapak Insinyur Haji Jokowi Dodo Presiden Republik Indonesia loh teman-teman Hari ini insya Allah nanti siang Akan diresmikan oleh Presiden Jokowi ya Kita lihat suasananya pagi ini jam 6.30 atau setengah 6 loh teman-teman Seperti ini persiapannya Ini pintu masuknya dari sebelah utara ya Mari kita lihat untuk mengelilingi Pasar Godian ini Ayo Selamat menikmati Oke selanjutnya Mari kita mencoba memasuki Pasar Gudian seperti apa Suasana Di dalam Pasar Induk Gudian ini Dibangun oleh Pemerintah Dengan anggaran dari PUPR Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Mari kita memasuki Pasar Induk Gudian dengan wajah Baru ini Bismillahirrahmanirrahim Nah ini para pedagang Sudah mulai menyiapkan barang-barangnya Sejak tadi malam Teman-teman Ini kebutuhan rumah tangga Ini untuk Telur Kemudian Ada Sedap mie Indomie dan seterusnya ya Dan di sebelah sana Adalah Pakaian ini Seperti yang Lama dulu ya Seperti ini Kondisinya Dan di Tengah-tengah ini Ada Tamannya loh teman-teman Nah ini Sudah siap Sejak tadi malam Karena sebelumnya Berjualan di Pasar Relokasi Teman-teman Di Relokasinya Berjualan di Berjualan Sido Luhur Gudian Monggo bu Melampah-melampah ibu Nah ini kita akan Memasuki di Bagian tengah Dimana Ada tempat untuk Tempat duduk Untuk peresmian mungkin ini untuk para tamu Dan akan diresmikan insya Allah oleh Presiden Joko Widodo ya Ini para pedagangnya sudah sibuk untuk memasukkan barang-barangnya loh teman-teman Nah ini nanti para tamu berada di sini Dan kita bisa keluar lewat tangga ini loh teman-teman Dan ini adalah makam yang di tata sedemikian rupa di depan ini Nah ini para pedagang lagi dikoordinasikan untuk menata tempatnya Nah ini tangga untuk naik ke atas ini Kita mencoba naik yuk Ini los untuk sayur-mayur berada di sini Seperti yang dulu ya Ketika masih belum direnovasi seperti ini ya Kita mencoba naik yuk Nah ini suasananya di depan adalah Jalan Godian Jalur utama yang dulu menghadap ke selatan Ini pintu masuknya menghadap ke utara ya Nah kita mau naik ke atas seperti apa Apakah sudah jadi 100% Nah ini masih seperti ini Masih tahap finishing akhir loh teman-teman Ada tempat cucinya Dan masih berupa Masih kosong loh teman-teman ya Ini kira-kira menampung sekitar 3 ribuan Para pedagang ya Ini sebelumnya loh teman-teman Sebelum direnovasi itu 3 ribu pedagang Berjualan di pasar Godian ini ya Ini Seperti ini Terima kasih telah menonton Nah ini bisa digunakan untuk pintu masuk dari arah barat seperti ini ya Kalau di depan adalah perempatan pasar Godian Nah ini Masih seperti yang lama Bisa naik lewat sini Tetapi khusus untuk perjalan kaki disini ya Nah yuk kita ke arah timur Hey Om Go check that Eh 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 ini pintu di sebelah timur seperti ini nampaknya ini yang digunakan untuk peresmian nanti ini ya iya itu nampaknya untuk mimbar untuk melaksanakan peresmian di sini ya Oke kita ke arah timur nah ini dari arah timur ini bisa untuk memasuki pasar gudian seperti ini coba kita sejenak nah seperti ini nah nanti untuk para tamu untuk peresmian di jam 11 nanti seperti ini di close bagian timur baik di bawah seperti ini dan di atas seperti itu ya ini di bagian timur menuju padukuan Godian 4 ini di bagian timur menuju padukuan Godian 4 dan di pojok bagian timur timur utara ini juga ada pintu masuk yang bisa kita lewati seperti ini ya oke demikian dulu liputan kami di pasar Induk Godian yang nanti siang insya Allah akan diresmikan oleh Bapak Joko Widodo terima kasih jadi kita memasuki di padukuan Godian 4 atau lor pasar ini teman-teman ya seperti ini suasananya selamat beraktifitas sukses dan barokah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati